Selain SCP Foundation, ada beberapa organisasi atau kelompok yang tahu akan keberadaan SCP, SCP, atau anomali yang tersebar di seluruh dunia. Mereka ini biasanya disebut sebagai GOI atau Group of Interest oleh Foundation itu sendirinya. Nah, setiap GOI-GOI ini punya tujuannya masing-masing. Ada yang pengen gunakan SCP sebagai senjata untuk menghancurkan dunia, ada yang pengen ngancurkan semua SCP-nya itu sendiri, bahkan ada yang keliling dunia bikin SCP hanya karena mereka gabut. Di sini, gue akan coba jelasin semua GOI-GOI yang dicatat sama SCP Foundation dan juga jelasin SCP-SCP yang berhubungan dengan GOI tersebut agar kalian tahu mereka itu kayak apa. Alex Silva University ini informasinya sangat minim. Beberapa bukti yang ada menunjukkan kalau mereka adalah organisasi dari universe lain di mana budaya Latin dan Yunani sangat menominasi dunia. Ya, anggap aja mereka ini layaknya tempat kuliah orang-orang Yunani pada dulunya. Ambrose Restaurant ini unik karena mereka intinya adalah sebuah restoran yang membuat makanan-makanan atau hidangan beranomali di tempat-tempat yang aneh ataupun di publik yang ada di seluruh dunia. Mereka bisa dibilang tidak berbahaya sama sekali karena mereka hanya bisnis restoran. Anderson Robotics ini bisa dibilang adalah organisasi yang memproduksi robot-robot, cybernetics, artificial intelligence, dan beberapa android beranomali lainnya. Mereka juga menjual-jual produk teknologi yang beranomali kepada pembeli-pembeli mereka di dunia. Arcadia ini unik karena gue bisa simpulin mereka itu adalah kumpulan dari para penyihir yang menghasilkan duit dengan bikin video game yang dicampur dengan ilmu hitam dengan menggunakan jiwa-jiwa anak kecil. Sampai sekarang pun mereka masih membuat game tapi secara rahasia. Are We Cool Yet ini bisa dibilang adalah komunitas kumpulan para pelukis yang bisa menghasilkan gambaran-gambaran beranomali lainnya. Dan iya, mereka adalah kumpulan orang atau pelukis yang bisa dibilang bikin SCP hanya karena mereka gabut. The Black Queen cuma satu identitas atau orang, mungkin. Mengatasnamakan Allison Chow, yaitu anak dari Dr. Gears jauh sebelum dia masuk ke SCP Foundation. Chow ini gak cuma satu, tapi mereka ada banyak jumlahnya dari universe lain. Mereka sangat berbahaya karena sering menyusup ke SCP Foundation secara paksa. Chaos Insurgency jelas ini sangat terkenal karena mereka adalah kelompok yang berkhianat kepada SCP Foundation dengan beberapa SCP yang mereka curi di tahun 1942. Mereka menggunakan SCP yang ada untuk bikin kekacauan di seluruh dunia dan kelihatannya ingin menggunakan SCP untuk menguasai dunia itu sendirinya. Chicago Spirit ini adalah organisasi kriminal beranomalus yang sangat terkenal di awal abad 20, dibentuk oleh Richard D. Chapel. Mereka berada di kota Chicago, mereka pun terkenal karena menyeludupi dan menjual alkohol di era di mana hal tersebut sangat ilegal. Children of the Scarlet King, ini mungkin kalian sangat kenal karena mereka adalah pengikut-pengikut utama dari mereka yang mempercayai Scarlet King sebagai Tuhan mereka. Mereka sangatlah berbahaya kepada SCP Foundation, meski kita belum tahu Scarlet King ini nyata atau tidak. Church of the Broken God, sama seperti sebelumnya. Setelah ditemukannya SCP-882, mereka pun masuk ke radam pemantauan SCP Foundation. Mereka mempercayai sosok yang bernama Broken God sebagai Tuhan mereka dan sangatlah berbahaya kepada SCP Foundation itu sendirinya. Church of the Second High Thought ini organisasi kultus yang terdiri dari manusia dan alien mengikuti aliran agama Ortotan dengan tujuan untuk membantu Tuhan mereka yang bernama Rakmou Iwesan dengan melawan bahaya-bahaya yang disebut sebagai Fortitude oleh mereka. Commission on Unusual Cargo ini adalah organisasi sebelum bersatu dengan SCP Foundation di abad 17. Tujuan mereka adalah berurusan dengan pemerintah Inggris atas nama East India Company dan mengurus benda-benda SCP yang ada untuk diamankan juga. Daevids atau kerajaan Daevids adalah peradaban kuno yang awalnya muncul di Siberia dan mulai tersebal di Sentral Asia, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Semua informasi terkait Daevids ada di SCP-140 yang dimana akan tertulis terus dan memunculkan ke beberapa kelompok Daevids yang masih hidup di zaman modern sekarang. Dear College ini adalah tempat kuliah yang berada di Triportlands dengan pelajaran yang berfokus kepada magic dan hal-hal anomal selainnya. Meskipun kayak tempat kuliah biasanya, mereka menghasilkan lulusan yang terkenal kayak pembuat GOI Anderson Robotics yaitu Vincent Anderson dan Esther Lesbian Gengar Kogan yang membuat GOI Gamers Against Sweet pernah kuliah di sini. Dr. Wondertainment ini di antara satu orang atau kumpulan orang-orang yang dapat membuat mainan-mainan beranomali. Biasanya mainan ini untuk anak kecil. Dr. Wondertainment ini sangat aneh karena terkadang dia mentarget SCP Foundation, terkadang juga tidak. Informasi tentang The Factory ini sangat sedikit. Yang kita tahu mereka membuat benda-benda beranomali dalam jumlah yang banyak layaknya pabrik-pabrik seperti biasanya. Saking sedikit informasinya, lokasinya pun tidak diketahui di mana mereka beroperasi. The Fifth Church adalah kelompok agama bernama Fifth East di mana cara pemikiran mereka semua tidak bisa diketahui secara anomali. Mereka menjadikan angka lima sebagai panduan utama mereka dan Tuhan mereka adalah SCP-3125 yang di mana adalah makhluk abadi berbentuk bintang lima sisi. Gamers Against Sweet ini adalah organisasi yang isinya orang-orang gabut di internet yang bikin SCP hanya karena gabut atau lucu-lucuan aja. Mereka pun lebih sering muncul di internet dibanding di dunia nyata. Dan karena itu, Foundation pun kesusahan untuk nangkep mereka karena anggota GAU-nya itu sendiri pun beranomali. Global Occult Coalition ini dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, berisikan dengan pengikut kultus, fisikawan, pendeta, ilmuwan dari nasi, Soviet, dan lain-lain dibentuk menjadi satu. Tugas mereka cuma satu, yaitu menghancurkan SCP yang ada di dunia untuk menetapkan yang namanya Kedamaian Dunia dan SCP Foundation sering ribut dengan GEOC ini. Gris Burger Incorporated ini adalah cabang toko retail beranomali yang di mana pekerjanya adalah kloningan dari pembuat perusahaannya ini sendiri, yaitu Ebenezer Gris. Tujuan utama mereka adalah membuat dan menjual yang namanya Gris Juice, yaitu cairan yang dibuat dari campuran banyak SCP yang ada jadi satu. Alasannya, entahlah. Gris Division P ini kurang lebih kayak SCP Foundation, tapi dibuat oleh Uni Soviet. Tugas mereka mengamankan anomali yang ada di daerahnya, meneliti mereka, dan melakukan misi negara dengan menggunakan teknologi anomali. Tapi mereka bubar setelah Uni Soviet runtuh di tahun 1991. Hermann Fuller Circus of the Disquieting ini adalah kelompok sirkus yang menggunakan anomali atau bahkan anggotanya itu anomali sendirinya. Mereka menggunakan SCP-SCP yang ada menjadi daya tarik atraksi penampilan sirkus mereka sendirinya. The Horizon Initiative ini adalah organisasi beragama yang memiliki dasar agama Abrahamic, yaitu Judaisme, Kristen, dan Islam, yang bergerak mengatasnamakan Tuhan itu sendirinya, yaitu di mana kalau mereka lihat ada SCP, mereka akan tentukan siapa yang berhak untuk diamankan atau dihancurkan. Imperial Japanese Anomalous Matters Examination Agency atau disingkat IJAMEA, ini kurang lebih tugasnya sama kayak GRU Division P yang dimiliki oleh Uni Soviet itu sendirinya. Agar tetapi, mereka ini dimiliki oleh Jepang era Meiji dari tahun 1868 sampai dengan 1945. Mana charitable foundation ini organisasi yang bisa dibilang unik karena tujuan mereka adalah bersedekah dan membantu orang-orang yang tidak mampu di seluruh bagian dunia. Tapi metode yang mereka gunakan untuk membantu itu menggunakan SCP-SCP yang ada ke orang-orang tersebut. Marshall, Carter, and Dark adalah klub yang pusatnya dilonton, berisikan orang-orang yang kaya yang punya status sosial tinggi dalam politik, dan grup yang menyusahkan SCP Foundation setiap saat. Mereka mengkoleksi benda-benda langka atau SCP dan menjualnya kepada mereka dalam pelelangan. Nobody ini GOI yang sangat tidak diketahui. Pertama kali masuk radar foundation di tahun 1954, tidak ada yang tahu GOI ini cuma satu orang atau kumpulan dari beberapa orang. Karena sosoknya selalu laki-laki kaukasia, pakai baju warna abu-abu, dan menggunakan topi fedora. Tujuan mereka pun tidak diketahui. Kadang bantu foundation, kadang enggak. Office for the Reclamation of Islamic Artifacts atau ORIA adalah kelompok paramiliter yang dibentuk oleh pemerintah Iran, dengan tujuan mengamankan SCP dan menggunakan mereka di Timur Tengah dan Sentral Asia. Organisasi ini dibentuk secara rahasia oleh Rukhola Khomeini pada tahun 1981. Informasi terkait Oneiroi Collective ini sangat kecil, hanya berdasarkan interview atau benda anomali yang mereka tinggalkan. Intinya, mereka adalah kumpulan dari orang-orang yang ada di dunia mimpi atau sosok yang ada di dunia mimpi itu sendirinya. Mereka bisa kemana aja, bahkan memanggil anggota dari nobody, dan tujuan mereka pun tidak diketahui. Parawatch ini adalah forum internet yang isinya orang-orang yang percaya dengan konspirasi, hal-hal paranormal, dan penyelidik internet amatir yang tujuannya untuk mengungkapkan hal-hal beranomali di dunia. Mereka satu-satunya GOI yang tidak tahu SCP itu ada, tapi tetap berkonspirasi akan hal-hal aneh yang ada di dunia. Prometheus Labs, Inc. ini pertama kali dibentuk di 1892, dengan tujuan untuk melihat objek anomali dan untuk membuat teknologi canggih yang baru. Mereka pun berkembang menjadi organisasi yang besar menjual teknologi mereka ke pemerintah, grup lain, dan semacamnya. Bahkan pernah kooperasi dengan SCP Foundation, tapi di tahun 1998, mereka pun menjadi bangkrut karena tidak ada uang lagi. Sarkic Cults adalah kelompok agama yang dimana mereka mengikuti tradisi, kepercayaan, dan ajaran disebarkan oleh sosok yang bernama Grand Carsys Ion. Mereka melakukan praktek yang bisa dibilang sebagai kanibalisme, pengorbanan Indonesia, taumaturgi, dan hal-hal lainnya. Mereka pun bisa dibilang bermusuhan dengan Church of the Broken God. Serpent's Hand ini adalah kelompok yang sering melakukan penyerangan terhadap SCP Foundation. Mereka adalah kelompok yang menentang Foundation karena telah mengurung dan mengacurkan SCP yang ada di dunia, dengan tujuan mereka ingin membebaskan mereka. Mereka juga bermusuhan dengan Chaos Insurgency, GOC, dan GOI-GOI lainnya. Sark Punching Center ini adalah versi alternatif dari SCP Foundation di universe lain. Sesuai namanya, mereka mengurus SCP-SCP yang dibanyak kebanyakan mereka adalah ikan-ikanan atau Hugh-Hugh dengan memukul mereka secara langsung. Three Moons Initiative adalah organisasi militer ekstradimensional yang bekerja sama dengan dewa bernama Jalakara yang bertugas untuk melindungi ras manusia. Tapi mereka sering punya masalah internal sehingga kerjaan mereka itu nggak benar. Dan kooperasi sama SCP Foundation pun bisa dibilang nggak stabil. Todd Leishov ini adalah perusahaan elektronik dan perangkat lunak di Dakota Utara. Mereka awalnya membuat video game beranomali, tapi sekarang mereka mulai untuk produksi artificial intelligence dan barang elektronik lainnya. Kebanyakan dari produk mereka bisa dibilang kualitasnya rendah dan memiliki efek anomali yang berbahaya, tapi mereka tetap terus menjualnya. Unusual Incident Unit atau UIU adalah divisi cabang dari FBI milik pemerintahan Amerika yang juga dibentuk oleh Direktur J. Edgar Hoover. Tujuan mereka merespon kejadian paranormal yang ada di Amerika. Tapi makin kesini, mereka mendapatkan pendanaan yang kecil dari pemerintahan sehingga mereka pun sedikit kesusahan dalam mengurus anomali. Valraven Corporation adalah perusahaan militer swasta yang biasanya beroperasi di daerah yang sedang ada konflik antara SCP Foundation dan GOC. Mereka biasanya direkrut oleh pemerintahan lokal untuk mengurus kelompok anomali dan melindungi mereka dari anomali-anomali bahaya di dunia. Vikandirni Technical Media adalah perusahaan yang memproduksi media entertainment dengan produksi dan menyebarkannya menggunakan anomali. Mereka produksi produk mereka dengan rekaman VHS, DVD, acara radio, dokumenter, musik, dan lain-lain. Wilson Wildlife Solutions adalah organisasi paranormal publik yang ada di daerah Oregon di mana SCP Foundation dan mereka pun setuju dalam suatu perjanjian di mana mereka diperbolehkan mengurus hewan-hewan beranomali yang ada di sana dengan penguasaan dari MTF Beta 4 Castaway setiap saat. Dan itulah GOI-GOI yang telah dicatat oleh Foundation untuk tetap diawasi. Meski mereka ada banyak, tapi mereka lah yang sering muncul di dunia menurut SCP Foundation itu sendirinya. Kalau kalian, GOI favoritnya apa? Coba komen di bawah biar gue tahu alasannya kenapa kalian suka mereka. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you next time di video selanjutnya. Jangan lupa untuk saluran secure, contain, dan protect.